6 Fakta Menarik Tentang Tetanik Yang Jarang Diketahui Pada April 1912, kapal tetanik yang diakini tak akan bisa tenggelam menabrak gunung es dan karam. Lebih dari 1.500 orang ikut menjadi torban dalam tragedi tersebut. Meski sudah 111 tahun berlalu, tenggelamnya tetanik masih menjadi salah satu tragedi paling menarik perhatian sepanjang sejarah. Terlebih, ada banyak kisah dan fakta yang ikut tenggelam bersama kapal tersebut dan jarang diketahui masyarakat saat ini. Andiano akan mengungkapkan setidaknya ada 6 fakta menarik seputar kapal tetanik yang jarang diketahui banyak orang. Berikut ini adalah ke-6 Fakta Tersebut. Pertama, ada banyak kekurangan fatal di kapal tetanik. Tak ada yang menampik, tetanik merupakan kapal yang cantik. Akan tetapi kapal tersebut memiliki beberapa kesalahan pada desainnya. Salah satunya, bagian sekat kedap udaranya tidak tertutup sehingga memungkinkan banyak ruang di dalam kapal terisi air. Selain itu, desain tetanik juga tidak begitu jelas. Penggunaan baja pada lambung kapal serta besi pada paku kapal menciptakan pertahanan rapuh yang dipicu oleh suhu udara, kecepatan, dan kandungan sulfur di dalamnya. Saat paku berbahan besi lepas, baja pada lambung kapal mulai ikut terbuka dan menyebabkan tetanik lebih cepat tenggelam. Hanya dibutuhkan waktu 2 jam 40 menit untuk menenggelamkan seluruh kapal besar tersebut setelah menabrak gunung es. Kedua, ada banyak kisah cinta. Bila berbicara kisah cinta, tetanik mungkin identik dengan kisah pasangan Jack dan Rose dalam film tetanik garapan sutradara James Cameron. Kenyataannya, ada banyak kisah cinta yang tak diketahui dalam tetanik. Setidaknya ada 13 pasangan yang menaiki kapal tersebut untuk berbulan madu. Ketiga, penumpang yang terakhir selamat Dalam film, Rose merupakan penumpang selamat tetanik terakhir yang hidup. Dalam film, Rose dikisahkan berusia 101 tahun ketika kapal tersebut ditemukan. Dalam kehidupan nyata, penumpang selamat terakhir dari tetanik hidup hingga berusia 97 tahun 2009. Penumpang tersebut bernama Melvina Dean. Dean merupakan penumpang termudah di tetanik. Saat itu, Dean pergi berlayak bersama kedua orang tuanya dan saudara lelakinya. Di penghujung kehidupan Dean, sutradara tetanik James Cameron dan kedua bintang utama film tersebut, yaitu Kate Winslet dan Leonardo DiCaprio memutuskan untuk membiayai kehidupan Dean di Banti Jumbo, sehingga Dean bisa menjalani sisa hidupnya dengan damai. Keempat, Biaya Produksi Dalam Film Tetanik Produksi film tetanik menelan biaya sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat. Bila memperhitungkan inflasi, biaya tersebut setara dengan 400 juta dolar Amerika Serikat. Fantastisnya, film ini berhasil merauk uang sebanyak 2.190 miliar dolar Amerika Serikat sejak diluncurkan pada 1997. Kelima, Kisah Kepala Pembuat Roti di Tetanik Charles Jogin merupakan Kepala Pembuat Roti di Kapal Tetanik Jogin berhasil selamat karena meminum alkohol untuk menjaga suhu tubuhnya dari udara yang sangat dingin ketika kapal terhilang. Jogin mampu bernapas selama 2 jam sebelum akhirnya diselamatkan. Keenam, Masalah Cerobong Asap Kapal Tetanik memiliki total 4 cerobong asap. Akan tetapi, hanya 3 dari 4 cerobong asap tersebut yang benar-benar berfungsi dan bekerja dengan baik. Cerobong asap keempat, tidak benar-benar bekerja dan dibuat hanya untuk membuat kapal terlihat lebih mewah dan memukau. Terima kasih telah menonton!